hai 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 baru merikos kumaydi ya ngerti deh ya ya nggak ngajinya ada wikip lem ini anggil jalannya kumaydi ada wikip lem wikip lem wikip lem oh wikip cegat rakyat ngapa itu mau oh nggak hai hai bu pintu sunggal ga pintu kalet mako pintu sunggal pak pintu sunggal ke belakang ya pak onge hai 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 pintu di iya lho guys di ini kan ini termasuk ini ya Mbak EAPA ini dia rawat ya dia rawat sama aku oke, kita boleh cek oke masuk kembali dengan kami kalau kembali kita kami mendapatkan sebuah kulkas, politron kita cek bagian mesin sepertinya pada bagian mesin oke ya, tidak bermasalah tidak tahu ada yang bocor di daerah mana oke, kita akan mengecek dengan teliti ngecekan pada sistemnya oke, kita bisa untuk melihat videonya eh Mas kecoblos kecoblos? iya, kecoblos sih Bu kecoblos apa? eh eh tak biasa sih botong pake anju kok ini ya bu pake anju ini pake anju pake anju pake anju pake anju kalau nyambut gas enaknya kan di cek enaknya kan di cek ditekan oke ketok bucar orang ya beton-beton nopo-nopo mamalo isa dijanda no mamalo isa dijanda beton nopo-nopo mamalo isa dijanda no kecobloso mamalo isa dijanda ek bevor lep 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 Oke, untuk dekan-dekan kita menggunakan lem hijau ya. Lem hijau spesial buat evaporator dan nanti kita kombinasi dengan steel ya, biar lebih kuat. Kita dapat menambal dan nanti kita mengecek bagian evaporatornya sudah kemasukan air atau belum, kita nanti membersihkan ya. Seperti ini ya kita tambal dan nanti kita mengecek di bagian evaporator. Oke, setelah tidak ada yang bocor kita dapat menggunakan gas LPG ya, bisa untuk membersihkan pada bagian sistem. Mesin kita hidupkan dan kita berikan tekanan LPG, kita dorong jangan menggunakan gas biasa ya atau udara biasa ya. Kita dapat menggunakan LPG, R11, R22 dan kita tutup, buka tutup ya. Seperti ini kita menggunakan manipal, kita tekan antaranya 10, nanti dia dipompa lagi dengan mesinnya. Dengan mesin ya kita jangan terlalu tinggi untuk penekanan pada bagian sistem karena nanti dipompa lagi dengan mesin. Oke, seperti ini ya kita cek. Sepertinya tidak ada cairan yang masuk ya. Oke, sangat sempurna ya untuk kulkasnya masih aman. Oke, kita tidak usah menurunkan pada bagian evap. Kita dapat membuka tutup ya untuk bagian input yang arah pengesin. Kita lepas dulu dan kita buka tutup. Oke, kita lanjutkan ya untuk peraktikan dan pengelasan pada bagian sistemnya. Seandainya sudah tidak ada cairan atau aman ya. Kita boleh daripada mangkik kebunan bayanya ini. Apik nak, please. Patik ini. Manis, besik. Disanainya merah. Dari belakang. Apik. Kita contohnya. Letak. Masih. Apik. Bumat. Terima kasih. ya jadi setelah kita rapit semua ya sistemnya kita mengecek kebocoran pada bagian pipa yang kita las ada yang bocor atau tidak ya kita harus teliti untuk pengecekan pada sistem las-lasan jangan sampai ada terjadi bocor seperti ini kita dapat menggunakan handlet atau kairan yang berusaha oke kita teliti ya jangan sampai ada terjadi kebocoran semua yang kita perbaiki dan kita las kita tekan antaranya 100 kebawah ya antaranya sekitar 70 sampai 100 seperti ini kita dapat menggunakan handlet oke nanti seandainya tidak ada yang bocor kita lanjutkan untuk pemvakuman ya jadi sayang siapa dia bong nah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!